Salam Sejahtera Malaysia dan Yutna di Suara Rekat bergembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam Sejahtera Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan perempuan Selamat berbuka puasa bagi mereka yang sudah berbuka puasa di negeri Sabah Saya fikir sudah berbuka puasa kerana sekarang sudah 6.39 menit petang di sini Selamat menunaikan ibadah Tarawih dan sebagainya Yang paling penting semoga semuanya bahagia bersama keluarga masing-masing Terbaru ada satu tweet yang saya ingin kongsikan kepada anda Saya sisipkan di sini Daripada buletin RMS Raja Muhammad Syahrim Dia ada tulis satu spekulasi yang menarik perhatian saya Tapi saya tak setuju dengan spekulasi ini Tapi spekulasi yang dia tuliskan itu adalah spekulasi Dia kata spekulasi bertiup kencang Bahwa Tan Sri Anwar Musa akan dilantik jadi presiden PAS Menurut sumber sudit dan rahsia Seperti yang saya kata, saya tak setuju Walaupun saya bukan peminat kepada mana-mana parti politik Saya bukan ahli kepada mana-mana parti politik Saya juga bukannya pemimpin kepada parti mana-mana politik Tidak Tapi saya tidak setuju kalau Anwar Musa dilantik sebagai presiden PAS Kenapa? Kerana Anwar Musa Haruslah bersama dengan PAS dahulu Cukup lama Tahu perjuangan PAS Tahu selok-belok dalam PAS Sudah Apa? Ya sudah tahu bagaimana PAS itu Visi dia, misi dia Baru sesuai jadi presiden Presiden PAS Takkan pula tiba-tiba dia nak lompat Tuan Ibrahim Tuan Man Dia nak lompat Sanusi Dia nak lompat Syahidan Kasim Ramai lagi dia nak lompat ni Jadi takkan pula dia lompat semua itu Pada hemat saya Saya tidak setuju dengan spekulasi ini Dan saya rasa spekulasi ini belum tentu ada Saya fikir dia adalah Dan kerana tweet itu Kerana tweet spekulasi bertiup kencang Tan Sri Anwar Musa akan dilantik jadi presiden PAS Menurut sumber sulit dan rahsia Ramailah orang bagi komen Yang memang lucu Ada juga yang betul Ada juga disertakan gambar yang lucu-lucu Dan kita tengoklah apa komen-komen yang sesuai untuk saya ingin kongsikan Dari pada Mohan Firdaus dia kata Statement paling bodoh untuk dipercayai Propaganda untuk memecah belakang PAS Ingat ahli PAS sebodoh ahli PHBN kah Untuk mempercayai propaganda murahan ini katanya Itulah saya kata tak mungkin lah Bad X Kata nak jadi presiden Semua nanti kena kencing kau kau Dia kata Kemudian apa lagi daripada Afif 6711 Dia kata sulit Macam mana boleh bocor ni Kemudian daripada Ashraf pula Dia kata Anwar Musa ni mulai kalau diaudit oleh LHDN Pasti banyak kebenaran yang boleh dibongkar Entahlah apa Kemudian daripada Dia angah anak nombor 2 Dia kata Relax, sabar, tunggu kajian invok Rasanya sokongan Melayu pada PH Meningkat pada 97% Sokongan anak muda rasanya 98% Lepas tahun haul anak muda Banyak kejayaan Malaysia Madani Macam PAS Perzahid dapat kekal KWSP rakyat terdesak dinafikan Supaya tak susah hari tua Susah sekarang tak apa Tua lagi 20 tahun Lepas itu AJ pula kata Could there be enough money They to play with If maybe It will be nothing like I'm no money though Definite downgrade Kata AJ Ok jadi Begitulah Kamu boleh cari tweet ini Daripada bulletin RMS Bulletin RMS punya tweet Jadi kamu boleh komen Boleh baca Lucu lah banyak yang lucu di sana Ok Apa pendapat anda Dengan adik suara rakyat Bergemah di channel ini Bye bye Salam sejahtera Malaysia Terkini Keputusan terbaru Yang pasti buat Najib Razak Merengkok dalam penjara lagi Dan tak keluar Dan tak keluar-keluar lagi Sebelum Masa yang sesuai untuk dia keluar Kali ini Tuan-tuan dan perempuan Nampaknya Najib memang Bukan semua orang sayang Najib lah Saya kata begitulah Bukan semua orang sayang Najib Bukan semua orang Suka Najib Tapi saya fikir Secara pribadi saya Najib Semua orang Ok suka dia Tapi perbuatan Yang dilakukan Itu yang salah Najib ok Dia banyak jasa Dan sebagainya Dia ok Orang yang baik Tapi Masalahnya ialah Apa yang dilakukan Itu yang salah Itu yang orang tak suka Terbaru ya Tuan-tuan dan perempuan Berkenaan dengan Pengampunan Najib Razak Berkenaan dengan Pengampunan Najib Razak Yang sekarang ini Memang heboh Semua Malaysia Bercerita tentang perkara itu Akhirnya Rakyat Malaysia Membuktikan Bahawa Najib Tak boleh dikeluarkan Najib Tak wajar Dibebaskan Dari penjara Tak wajar Diberikan Pengampunan Diraja Pada masa ini Satu petisyen Telah dibuat Bertajuk Petisyen Pengampunan Najib Yang Mengejutkan Tetapi Sudah diramal Sebenarnya Kerana Rakyat Malaysia Bijak-bijak Rakyat Malaysia Bijak-bijak Rakyat Malaysia Tidak akan Mudah Terpengaruh Dengan Apa-apa Keadaan Untuk Menutup Jenayah Dan kesalahan Maksudnya Semua orang Malaysia Bijak Di dalam Petisyen Pengampunan Najib Yang telah Dibuat itu Nampaknya Keputusannya Hanya 7000 Orang Sahaja Di Malaysia Ini yang Sokong Hanya 7000 Orang Seja Di Malaysia Ini yang Sokong Supaya Najib Razak Diampuni Manakala Tuan-tuan Dan Puan-puan Manakala 135 Ribu Orang Pula Membanta 135 Ribu Orang Membanta Dan Tak Setuju Najib Dibebaskan Ternyata Najib Razak Kalau ada Orang kata Semua Rakyat Malaysia Mau dia Dibebaskan Ternyata Salah Kerana Dibuktikan Dengan Dengan Apa Namanya Petisyen Ini Yang telah Dibuat Secara Terbuka Hanya 7000 Orang Saja Mana Perginya Orang-orang Yang bising Mungkin 7000 Orang Peminat Tegar Najib Razak Dua Petisyen Dilancarkan Berhubung Pengampunan Diraja Untuk Membebas Dan Melepaskan Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak Petisyen Berkenaan Dilancarkan Di Platform Change Dot Org Itu Adalah Petisyen Kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Di Pertuan Agung Najib Tidak Wajar Diampunkan Digerakkan oleh Gabungan Pilihan Raya Bersih Dan Adil Bersih Dan Bebaskan Najib Razak Melalui Pengampunan Diraja Yang Digerakkan Oleh Individu Bernama Arif Lias Tinjauan Awani Kelaman Berkenaan Sehingga Jam 11 Pagi Menunjukkan Petisyen Kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agung Najib Tidak Wajar Diampunkan Telah Pun Mendapatkan Jumlah Tanda Tangan Terbanyak Iaitu 135,643 orang Ia sekaligus Menghampiri Sasaran Sebanyak 150,000 Tanda Tangan Yang Diraih Sejak Dari Sabtu Lalu Sejak Ia Dilancarkan Kedua Ada Petisyen Itu Memberi Penjelasan Tersendiri Berhubung Pengampunan Diraja Berkenaan Dan Nadi Suara Rakyat Bergembali Channel Ini Habislah Najib Razak Jumpa Lagi Bermai